Ini adalah Aerosmith yang kemarin mau datang tapi batal. Dan ini ada tim Entertainment News yang sudah merangkumnya untuk Anda. Mengadakan sebuah konser musik bagi penyanyi bertaraf internasional memang tak mudah. Butuh kesiapan promotor dan segala aspek yang harus dipersiapkan dengan baik. Apalagi para fans pastinya ingin dipuaskan dengan penampilan sang idola saat konser. Namun sayangnya ada sejumlah konser di Indonesia yang harus batal diselenggarakan di awal hingga pertengahan tahun 2013 ini. Yang pertama adalah Coldplay. Tahun 2012 lalu Twitter ramai dengan munculnya berita jika Coldplay akan datang ke Indonesia pada April 2013. Hal ini disebabkan setelah akun 8 Coldplay mengunggah foto partnership proposal Coldplay. Dalam foto itu terpampang proposal kerjasama Coldplay live in Jakarta. Selama dua hari yaitu 6 sampai 7 April 2013 di Mace Ancol. Dan ternyata konser itu tak ada kabarnya. Nah yang heboh lagi di media sosial ada konser dari Bruno Mars. Para penggemar Bruno Mars pasti ingat ya saat promotor AD Entertainment mengumumkan di Twitter jika Bruno Mars akan menggelar konser di Sentul International Convention Center 15 April 2013. Semua fans Bruno langsung kegirangan dengan timeline sang promotor. Namun ternyata konser tersebut menjadi simpang siur setelah pihak Warner selaku label membantah konser itu. Dan ternyata janji press conference pada 16 Maret tidak ada. Konser ini pun dinyatakan hoax. Salah satu boyband asal Korea Selatan ini batal menggelar konsernya di Jakarta. Sebelumnya Boyfriend menyapa Indonesia melalui video Boyfriend 2013 ASEAN Fan Meeting yang diunggah di Youtube. Dalam video itu para personil Boyfriend berjanji memberikan penampilan terbaik mereka untuk best friend sebutan fans mereka. Sayang konser yang diagendakan 11 Mei 2013 di Integrity Convention Center Mega Glodok Kemayoran itu batal. Starship Entertainment manajemen artis yang menaungi Boyfriend menyatakan penyesalannya atas pembatalan ini. Pembatalan konser diduga karena adanya keadaan yang tak terduga. Tapi mereka berjanji akan mengunjungi para best friend di masa depan. Next ada Aerosmith. Kelompok musik rock terkenal dari Amerika Serikat ini juga pernah dijadwalkan untuk mengedakan konsernya di Jakarta. Tapi ternyata konser itu juga batal dan cukup mengecewakan banyak penonton. Dikarenakan sudah banyak dari mereka yang membeli tiket. Dan 80% tiket sudah terjual. Dengan alasan keamanan Indonesia yang tidak memungkinkan. Pihak manajemen Aerosmith pun membatalkan konsernya di Indonesia. Say awalnya direncanakan tampil di Festival Harmony sebagai bagian dari acara 40 tahun kerjasama Indonesia dan Korea. Sayang keinginan masyarakat Indonesia untuk melihat pelantun Gangnam Style ini terpaksa harus dipendam. Karena rencana konser saya yang akan diadakan 6 Juli 2013 di Gelora Bung Karno itu telah resmi dibatalkan. Pembatalan ini dibatalkan langsung oleh pihak V Entertainment. Tapi pihak promotor berjanji akan menjadwalkan ulang konser ini. Maria, aku udah sebut-sebut tapi sayang nih, sayang gak dapet. Gak apa, 6 Juli masih ada event seru lain ya, konser berdua gitu deh. Kita berdua ya. Aduh, tapi Aerosmith ya kayaknya. Aerosmith. Paling sedih ya kan. 6 Juli ada yang mau konser nih ya. Iya. Sahabat kita disini ada yang berberit. Ini agak single.